Agenda hari ini yang khususnya dari Dinas Kedahanan Pangan yang berkoordinasi dengan anggota DPR dari Komisi B, DPRD Kabupaten Tulung Agung, ini di empat titik, yang pertama di Desa Besoleh, Kecamatan Besuki, kemudian yang kedua Sokoanyar, Kecamatan Wakel, yang ketiga ini di Desa Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, yang terakhir hari ini sore ini diada di Desa Pakisreja, Kecamatan Tanggung. Pemirsa desa terakhir dalam agenda dua hari pembagian sembako oleh Dinas Ketahanan Pangan, yakni Desa Pakisreja, Kecamatan Tanggung Gunung. Sama seperti desa-desa lainnya, ada sebanyak 45 paket sembako yang diberikan kepada warga terdaftar. Untuk itu, PJ Kepala Desa Pakisreja, Mat Yani, menyampaikan apresiasi atas program penanganan kerawanan pangan yang digulirkan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama DPRD Kabupaten Tulung Agung. Karena apapun ini baru kaya penjenengan punya wakil di Dewa, yaitu Pak Misbah. Piyo-piyo Pak Misbah ini adalah jago lebih yang mengutamakan, mengusulkan penjenengan semua untuk dapat hibah ini, bantuan ini. Tentu nih, desa pun terkejut, tapi terkejut maaf nih. Poinnya begitu, Dinas Ketahanan Pangan punya program terkait situasi wabak pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu, sehingga Dinas Ketahanan Pangan Bantuan Tulung Agung akan melaksanakan sum kegiatan pelaksanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada warga masyarakat yang diperkirakan, diduga, butuh bantuan. Disampaikan oleh Ismalik, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, bahwa bantuan ini juga atas usulan dari Komisi B DPRD Tulung Agung sebagai perwakilan suara rakyat. Kenapa yang diperhatikan dari Pak Misbah ini, masyarakat desa Pak Misbah itu sayang pada Pak Jendengar. Karena terlewatin, ya, dengan Yusman Tanuki, lewatnya adalah tentunya bantuan, bahkan pangan, ya insya Allah siang hari ini, ini akan diterimakan pada Pak Jendengar. Kenapa? Kenapa? Ini kau dibantu. Tentunya Bapak-Ibu tetap nyumerapi bahwa saat sekarang itu, ya, kondisi COVID. Bapak-Ibu tetap nyumerapi bahwa saat sekarang itu, ya, kondisi COVID-19 yang diperhatikan oleh Pak Jendengar. Kondisi sengaja pada sore ini mendatangi penyelengar semua dalam rangka meringankan beban penyelengar dalam situasi COVID-19 ini. Terutama penyelengar semua yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah apapun. Aku tahu kenapa saat memilih Pak Jendengar, karena masukan daripada warga masyarakat ini yang hadir di sini belum tersentuh. Dari bantuan, baik itu BKH, BPNT, dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan ini diharapkan bisa melengkapi bantuan yang sudah digulirkan pemerintah kepada masyarakat terdampak, namun belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan. Dinas Ketahanan Pangan terus berkomitmen untuk mencegah kerawanan pangan, utamanya selama pandemi COVID-19. Tentu antusias masyarakat sangat bagus menyambut kedatangan bantuan ini di saat masyarakat itu terdampak COVID-19. Jadi ini tentu sebagai pemerintah ini saya sangat berterima kasih pemerintah daerah lewat Dinas Ketahanan Pangan ini yang sudah ada empati kepada masyarakat di Sabagis Rejo menyalurkan bantuan dalam bentuk sumbaku ini. Kami sangat berterima kasih sekali. Ini sudah kami program dengan Dinas komitmen kita untuk selalu sinergi demi menanggulangi bencana COVID ini di seluruh terunggung, khususnya di DAPIL 3 ini kami menganggarkan dalam bentuk sembaku kepada masyarakat melalui Dinas Ketahanan Pangan. Sasarannya masyarakat terutama yang belum tersentuh oleh bantuan yang lain, baik itu di BPNT atau dari bantuan-bantuan provinsi atau pusat yang lain. Khususnya kepada masyarakat penerima bantuan sembaku ini harapan kami baik dari Dinas Ketahanan Pangan maupun bersama dengan Bapak Ibu, Anggota Komisi B, Dekat-Dekat Ketahanan Pangan Agung mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tentunya untuk melengkapi bahan cadangan pangan yang ada di rumah masing-masing. Insya Allah kalau nanti mensyukuri, nikmat ini insya Allah akan menambah berkat dan barokah bagi warga yang penerima. Paket sembaku yang diberikan ini diharapkan dapat membantu warga terdampak COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-harinya. Dan ke depan, Dinas Ketahanan Pangan Kebupatan Tulung Agung berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dan tentunya membantu pangan keluarga yang terdampak pandemi. Saya May Feni Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit untuk diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. Sampai jumpa dan salam JTV. Sampai jumpa dan salam JTV. Sampai jumpa dan salam JTV.